Terima kasih telah menonton! Fanatisme supporter begitu menggelora, saat tim kesayangan mereka bermain. Meskipun kompetisi Liga Indonesia bukanlah kompetisi terbaik di Asia Tenggara, namun tim seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, PSM Makassar, Persebaya Surabaya, begitu terkenal luas di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda, Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang paling banyak mempunyai tim sepak bola, baik profesional maupun amatir. Tak hanya itu, tim sepak bola asal jatim begitu berprestasi di kancah lokal. Terhitung sejauh ini, total enam trofi juara Liga Indonesia telah hinggap di Jawa Timur, sejak kompetisi profesional terbentuk di tahun 1994. Maka tak heran, jika banyak klub sepak bola besar yang ada di Jawa Timur. Berikut ini kami rangkum, deretan klub sepak bola terbesar yang ada di Jawa Timur. Persebaya berdiri pada 1927. Klub yang identik dengan warna hijau ini, mempunyai julukan, yaitu bajul hijau, atau pasukan hijau. Ada pun kelompok supporter Persebaya, disebut sebagai bonek dan bonita. Persebaya adalah salah satu klub sepak bola profesional Indonesia, yang berbasis di kota Surabaya Jawa Timur, dan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat ini Persebaya berkompetisi di Liga 1, setelah kembali promosi di tahun 2017. Total dua gelar juara kompetisi tertinggi di Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Liga 1, telah mereka dapatkan, yakni pada tahun 1997 dan 2004, atau di 22 tahun terakhir. Tak hanya itu, Persebaya juga menjuarai total tiga trofi kompetisi kasta kedua, atau lebih dikenal Liga 2 sebanyak tiga kali, yakni pada musim 2003, 2006, dan 2017. Persebaya juga pernah bermain di Liga Champions Asia, sebanyak dua edisi. Arema FC merupakan klub sepak bola asal Malang Jawa Timur, dan bermain di Stadion Kanjuruhan. Singo Edan menjadi julukan, bagi klub yang identik dengan warna biru ini. Arema lahir pada tanggal 11 Agustus tahun 1987, dan juga memiliki kelompok supporter yang besar, yakni Aremania dan Aremanita. Sejak Liga Profesional dibentuk pada 1994, Arema telah memenangkannya sebanyak satu kali, yaitu pada tahun 2010, atau 12 tahun terakhir. Tak hanya itu, total dua gelar juara Piala Indonesia juga pernah diraihnya, pada tahun 2005 dan 2006. Untuk kompetisi kasta kedua, atau lebih dikenal sebagai Liga 2, Arema pernah sekali memenangkannya, yakni pada tahun 2004. Arema juga pernah berpartisipasi di kompetisi Asia sebanyak lima kali, yaitu Liga Champions Asia tiga kali, dan AFC Cup dua kali. Persik merupakan klub sepak bola profesional Indonesia, yang berbasis di kota Kediri Jawa Timur, yang didirikan tahun 1950, dan bermarkas di Stadion Brawijaya. Persik juga dijuluki sebagai Macan Putih, dan memiliki supporter setia yaitu Persik Mania. Persik Kediri pernah menjuarai kompetisi kasta teratas Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2003 dan 2006, atau 16 tahun lalu. Juara di tahun 2003 begitu sangat spesial, mengingat tak ada yang menjagokannya untuk juara di musim itu, mengingat statusnya sebagai tim promosi. Bukan itu saja, tim Macan Putih ini pernah menjuarai Liga 3 dan Liga 2, masing-masing sebanyak dua kali. Partisipasi di Liga Champions Asia juga pernah dirasakannya, yakni pada tahun 2004 dan 2007. Kresik United adalah tim sepak bola Indonesia yang bermarkas di Kresik Jawa Timur, dan berkandang di Stadion Gelora Joko Samudro. Kresik United juga dikenal dengan julukan Laskar Joko Samudro, dan memiliki pendukung fanatik bernama Ultras Kresik. Pada tahun 2002 klub ini pernah juara Liga Indonesia, atau sekarang ini dikenal sebagai Liga 1, saat masih bernama Petro Kimia Putra. Saat ini, Kresik United bermain di kompetisi Liga 2 dan berusaha untuk promosi ke Liga 1, setelah degradasi di tahun 2017. Persela mempunyai julukan Laskar Joko Tingkir, dan merupakan klub sepak bola profesional yang bermarkas di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur. Persela pertama kali terbentuk pada tanggal 18 April tahun 1967, dan memiliki supporter setia bernama El Amania. Tak ada prestasi yang mencolok bagi Persela Lamongan, selain menjuarai kompetisi Divisi 2, atau setara dengan Liga 3 pada tahun 2001. Persela mampu bertahan di kompetisi tertinggi atau Liga 1 Indonesia selama 20 tahun, setelah promosi pada 2007. Namun saat ini, Persela harus turun kasta dan bermain di kompetisi Liga 2, setelah degradasi di musim kemarin. Madura United merupakan tim yang berbasis di Kabupaten Pamekasan Madura, dan bermarkas di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Klub yang berjuluk Laskar Sapek Kerap ini didirikan pada 2016, setelah mengakui sisi pelita Bandung Raya atau pelita Jaya. Meskipun tergolong klub yang berusia muda, Madura United memiliki supporter setia yang bernama Kacong Mania. Selama terbentuk, belum ada gelar juara yang dipersembahkan oleh Madura United. Namun, bukti konsistensi diperlihatkannya setelah mampu bertahan di kompetisi Liga 1. Hal itu ditunjukkan, bukti Madura United adalah klub profesional yang dikelola dengan baik. Sejauh ini di Liga 1 sebelum dihentikan, Madura United masih berstatus sang pemuncak klasemen, dari sebelah selaga yang telah dimainkan.